Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar sahabat semua semoga ya sudah siap menghadapi rutinitas esok hari ya baik pada malam hari ini saya juga kebetulan lagi libur saya ingin bisa membuat video ini yang semoga lebih baik dari sebelum-sebelumnya karena memang kalau sebelumnya hanya verbal saja saat saya berkendara tapi ketika saya di rumah saya bisa buatkan video yang saya rasa ini cukup penting bagi sahabat semua gitu ya jadi untuk pembelajaran kita bersama video ini juga di request oleh masjid saya Mbak Farah ini video buat kamu yang sudah request di instagram semoga jadi pembelajaran dan kemudian ya saya tunggu sumpahnya tahun depan ya baik sahabat semua bahwa ini adalah kasus perawatan replantasi gigi ya replantasi gigi artinya penanam kembali gigi yang sudah lepas ada pasien usia 25 sampai 30 tahun kurang lebih datang pas kecelakaan lalu lintas 3 gigi depan lepas dengan kondisi gigi yang masih sangat baik hanya mahkotanya saja satu mahkota yang patah tapi dengan kondisi untuk tulang rahannya baik juga ya kondisinya masih sangat baik hanya saja memang sudah melebihi waktu golden periodnya yaitu melebihi 2 sampai 4 jam nah jadi sahabat bahwa kasus seperti ini akan sering kita jumpai gitu ya dalam kejadian sehari-hari kita karena memang jumlah kendaraan kita yang cukup banyak sebagian besar kecelakaan lintas ya tapi tidak menutup kemungkinan juga kecelakaan sehari-hari di rumah nah apabila sahabat menjumpai keadaan seperti ini pas kecelakaan dan lepas gitu ya giginya jangan dibuang giginya atau kalau misalkan pas kecelakaan ketemu diketahui bahwa giginya lepas coba cari di sekitar situ ada atau tidak giginya yang lepas lantas cara membawanya juga sangat penting ya pasien ini bagus karena sudah ke poskesmas dan di poskesmas sendiri kemudian letakkan gigi itu ke dalam lalutan salin ya jadi untuk membawa gigi ini yang pertama gigi bisa dibawa dalam 4 media yang pertama lalutan salin yang kedua air susu lalutan salin itu yang infusinya NACL kemudian lalutan susu air garam lalutan garam dan yang terakhir yang paling mudah dan paling mula adalah air ludah jadi kalau pasien sadar suruh pasien untuk mengulung gigi ini taruh aja di dalam rongga mulutnya itu yang paling gampang tapi bukan kalau misalkan pasien yang gak bisa jangan di sahabat ya maksudnya oh ini karena saudara dikulungin jangan jangan ya karena bakteri terlantas ini juga berhubungan dengan darah kita gak pernah tahu infeksi silang nanti baik setelah kondisi gigi ditemukan dijaga membawanya dengan baik lantas kemudian bawa ke layanan kesehatan terdekat nah kasus saya ini tadi malam ya melebih golong value karena memang udah siangnya pasien kecelakaan saya kurang tahu tapi datang ke tempat saya sudah malam tapi kita upayakan Bismillah yang semua adalah Allah ya ini aja usaha saja semoga bisa menjadi wasilah bahwa gigi ini bisa bertahan dengan baik di rongga mulut ini upaya kita supaya pasien gak pakai gigi palsu jadi ini terlihat mohon maaf apabila bagi sebagiannya sebagian sahabat yang tidak siapa tidak bisa melihat darah gitu ya jadi ini nanti dianastasi dulu dilakukan pembiusan setelah dibius terus kemudian ini darah yang sudah membeku kita keluarkan selanjutnya setelah kita bius so sebelumnya saya buatkan ini saya buatkan kawat ya kawat dulu ini kawat sesuai dengan lengku giginya jadi ini kawat 0,16 kali 0,22 bentuknya kotak atau rektamular jenisnya dari stainless steel nah setelah kawat diselesai kawatnya digunakan untuk memfiksasi sahabat jadi gigi tersebut ketika sudah ditanam gak boleh goyang sama seperti analoginya kita nanam pohon ya pohon yang baru pasti dikasih apa ya penyangga-penyangga di sekitarnya ini karena gigi gak ada penyangga lain ya otomatis mau tidak mau kita membuatkan kawat yang fungsinya untuk memfiksasi gigi tersebut difiksasi dengan gigi-gigi sebelahnya berdasarkan hukum ante kenapa panjang ya karena ada namanya hukum ante yang pernah saya sampaikan bahwa yang digendong itu atau yang dipegangin harus lebih sedikit daripada yang memegangin gitu ya pasti itu seperti itu kita lebih sederhana nah setelah ini siap maka kemudian saya lakukan replantasi saya lakukan peranaman jadi gigi tadi gusiknya di anestesi atau di bius di bagian dalam dan di bagian luar di bius diambil udara bekuknya terus kemudian gigi yang sudah dibersihkan ya teman-teman ya oh iya sekali lagi ketika menemukan gigi jangan dibersihkan ya biarkan karena mempersihkan gak boleh disukat sampai bersih itu gak boleh malah rusak karena di permukaan sementum atau di permukaan akar gigi itu ada sel-sel yang dia kalau kena tekanan terlalu keras nanti dia rusak dan gak bisa menyentuh kembali nah biarkan dokter gigi yang membersihkan nah ada metode khusus untuk membersihkan gigi-gigi yang sudah lepas ini jadi selanjutnya gigi tersebut dimasukkan ke dalam soketnya atau ke dalam lubangnya disesuaikan benar-benar kondisi aslinya tidak bisa dirubah-rubah jadi dibuat rapih gitu ya gak bisa karena memang gigi dan soket itu sudah ya istilahnya plug and play gitu ya jadi benar-benar sudah masuk gak bisa dirubah-rubah memang seperti itu cerakannya lantas setelah dilakukan replantasi atau penelaman kembali baru kemudian dilakukan fiksasi ya ini fiksasi tadi kawat yang udah disiapkan terus kemudian diletakkan ke giginya dan dilakukan penyemenan ya atau pengeleman atau pencekatan dengan menggunakan resin composite flyable resin composite jadi ini sudah lekat teman-teman di gigi ini gak boleh bergerak lagi dan selama seminggu ke depan memang akan dilakukan kontrol ini belum saya lakukan kontrol langsung karena memang tidak memungkinkan waktunya jadi satu minggu berikutnya saya ingin kontrol saya ingin melihat bagaimana jalan yang menerima untuk gigi ini dan pastinya akan dilakukan perawatan saraf gigi ya nanti akan dibunuh di bagian belakangnya untuk mengeluarkan semua jalan yang saraf giginya kemarin belum sempat dilakukan jadi nanti setelah satu minggu akan dilakukan perawatan saraf gigi nah seperti itu teman-teman jadi ini adalah pembelajaran bersama bahwa nanti apabila teman-teman menemukan semoga saja tidak tapi apabila kan apabila menemukan kondisi yang seperti ini maka gigi tersebut wajib dibersihkan maaf maaf tidak dibersihkan artinya dimasukkan ke dalam cairan tadi yang ada empat tadi ya ada cairan salin kemudian susu terus kemudian garam air garam dan yang paling murah dan paling mudah adalah dimasukkan ke air rudahnya dan harus segera teman-teman karena golden period itu 2-4 jam dan seperti itu insyaallah tingkat keberhasilannya cukup tinggi untuk gigi ini bisa kembali lagi kembali lagi berada di rongga mulut si pasien gitu ya jadi tidak perlu lagi menggunakan gigi palsu nah sekian sharing dari saya semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan apabila dirasa video ini bermanfaat monggo silahkan di share dan subscribe saya akan update dengan video-video berikutnya jika memang ada keluhan lain atau apa ya misalkan ada pertanyaan lain seputar kesehatan gigi dan mulut silahkan komen di bawah silahkan komen dan insyaallah di kesempatan berikutnya saya akan bahas melalui video-video baik verbal maupun saya memanfaatkan OBS studio ini baik sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf salam sehat selamat beristirahat dan semoga besok bisa menjalani rutinitas dengan buer dan dengan semangat produktivitas yang tinggi sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati